Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 14. Jangan mencari kehormatan Pada suatu hari sabat, Yesus berada di rumah seorang anggota mahkamah agama. Orang-orang farisi mengamat-amati dia, seperti burung elang mengintai mangsanya. Mereka hendak melihat apakah ia akan menyembuhkan seorang penderita busung air yang hadir di situ. Yesus berkata kepada orang-orang farisi dan para ahli taurat yang ada di situ. Menurut hukum, apakah kita boleh menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak? Ketika mereka tidak mau menjawab, Yesus memegang tangan orang sakit itu, lalu menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berpaling kepada mereka serta bertanya, Siapakah di antara kalian yang tidak bekerja pada hari sabat? Kalau sapi kalian jatuh ke dalam sumur, bukankah kalian akan segera mengeluarkannya? Lagi-lagi, mereka tidak dapat menjawab. Ketika dilihatnya bahwa semua yang datang ke perjamuan itu berusaha duduk di tempat kehormatan, ia memberikan nasihat ini. Bila kalian diundang ke suatu pesta pernikahan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Karena, bila datang orang lain yang lebih dihargai daripada kalian, Tuhan rumah akan mengantar dia ke tempat yang kalian duduki dan berkata, Maaf, berikan tempat saudara kepada Tuhan ini. Dan kalian, dengan perasaan malu, terpaksa duduk di tempat yang paling belakang. Jadi, hendaknya kalian duduk di tempat yang paling belakang. Bila Tuhan rumah melihat kalian, ia akan menghampiri dan berkata, Sahabat, kami telah menyediakan tempat yang lebih layak bagi saudara. Dengan demikian, kalian akan dihormati di hadapan para tamu. Karena setiap orang yang berusaha meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kemudian Yesus berpaling kepada Tuhan rumah serta berkata, Apabila engkau mengadakan perjamuan, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, serta tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalas undanganmu. Tetapi, undanglah orang-orang yang miskin, yang timpang, yang lumpuh, dan yang buta. Maka, pada hari kebangkitan orang-orang saleh, Allah akan memberi pahala, karena engkau telah mengundang orang yang tidak dapat membalas undanganmu. Jangan menolak undangan. Mendengar ini, seseorang yang duduk pada meja bersama-sama dengan Yesus berkata, Alangkah bahagianya kalau dapat masuk kerajaan Allah? Yesus menyahut dengan menceritakan perumpamaan ini. Ada orang menyiapkan suatu perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Ketika segala sesuatunya siap, ia menyuruh hambanya pergi memberitahu para undangan bahwa perjamuan akan segera dimulai. Tetapi mereka semua mengajukan alasan untuk tidak datang. Yang seorang berkata bahwa ia baru saja membeli ladang dan hendak memeriksanya, jadi minta dimaafkan. Yang lain berkata bahwa ia baru saja membeli lima pasang lembu dan hendak mencobanya. Yang lain lagi baru saja menikah. Karena itu, ia tidak dapat datang. Hamba itu kembali lalu melaporkan kepada tuannya apa yang mereka katakan. Tuannya marah dan menyuruh dia agar segera pergi ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota untuk mengundang pengemis-pengemis orang-orang yang timpang, yang lumpuh, dan yang buta. Tetapi sungguhpun demikian, masih ada tempat. Kalau begitu, kata Tuhan itu, pergilah ke jalan-jalan, pelosok-pelosok, serta kolong-kolong jembatan, dan ajaklah kemari siapa saja yang kau jumpai, supaya rumah ini penuh. Karena, tidak seorang pun dari orang-orang yang pertama kali kuundang itu akan menikmati apa yang sudah kusediakan bagi mereka. Perhitungkan masak-masak Orang banyak mengikuti Yesus. Ia berpaling kepada mereka dan berkata, Setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada ia mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan tidak seorang pun dapat menjadi muridku kalau ia tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Tetapi janganlah mulai sebelum kalian perhitungkan masak-masak biayanya. Karena, siapakah yang akan mulai membangun sebuah gedung tanpa memperhitungkan biayanya terlebih dahulu dan memeriksa apakah uangnya cukup untuk segala perongkosan. Kalau tanpa perhitungan, mungkin baru selesai alasnya saja. Ia sudah kehabisan uang. Lalu, semua orang akan menertawakan dia. Kau lihat orang itu, ejek mereka. Ia ingin membangun gedung, tetapi belum apa-apa, sudah kehabisan uang. Atau, raja mana yang pergi berperang tanpa berunding dahulu dengan penasihat-penasihatnya, apakah 10 ribu tentaranya akan cukup kuat untuk mengalahkan 20 ribu tentara musuh? Kalau menurut perhitungan ia akan kalah, maka sementara pasukan musuh masih jauh, ia akan mengirimkan utusan untuk mengajak berdamai. Demikianlah, tidak seorang pun dapat menjadi muridku kalau ia tidak bersedia meninggalkan segala miliknya demi aku. Apa gunanya garam yang sudah hilang rasanya? Garam yang tawar, tidak berguna sekalipun untuk pupuk. Garam itu tidak berharga lagi dan harus dibuang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan.